CA yang ada di Karate Boroni Ini tidak boleh dicampur dalam tong yang sama Atau wadah yang sama Dengan syarat konsentrasi yang tinggi Itu tidak boleh memang Tanaman itu belum pernah dirawat Atau dikasih pemupukan Tapi begitu keluar bunga Jengan senang langsung dipupuk Nah ini biasanya jadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mutiara dimanapun berada Semoga sehat-sehat selalu Kali ini saya akan menjawab Atau menguraikan beberapa pertanyaan Dari sahabat mutiara yang masuk ke media sosial kami Baik Youtube, NPK Mutiara Terus ada Facebook, IG, TikTok Sudah-sudahan nanti Bisa terjawab semua Oke kita langsung Yang pertama dari Rario Mebas 88 Jika pohon sudah 10 tahun Apakah akar sudah menembus lapisan bebatuan Dan jika iya Apakah penggunaan pupuk tabur Jadi mengurang atau berkurang Ini ya Memang ada beberapa perdebatan Kalau pohon sudah tua Apalagi sampai ratusan tahun Akarnya sudah kemana-mana Bisa ya istilahnya bisa Cari makan sendiri Ya Ya mungkin ada kemungkinan Seperti itu ya Karena jangkauan misalnya Sana ada hara yang Yang banyak Karena akarnya sudah menjauh Jalat jauh Bisa saja Tapi Ada satu hal bahwa Ini kayaknya pohon durian Pohon tahunan ya Kan ada produksinya nih Kalau kurang Tetap nanti produksinya berkurang Kita ambil contoh gini Pohon durian yang di hutan Itu ya bukan umur 10-20 tahun itu Sudah ratusan tahun Ini kan gak dipupuk nih Kenapa Produksinya Itu tidak setiap tahun Stabil Atau Ya dari jumlah Sisi jumlah Ya kadang-kadang banyak Kadang-kadang sedikit Dari sisi kualitas ya Kadang-kadang enak Kadang-kadang enggak Nah itu kan salah satu Indikasi bahwa Kalau tanaman Pengen produksi Bagus ya Nutrisinya Pun harus Cukup Nah Sekarang di hutan Nutrisinya mungkin dari Seresah Daun-daun Yang jatuh Yang jatuh Mineralisasi Proses mineralisasi Itu adalah Proses dimana Tanaman bisa mengambil Hara Karena kalau dalam bentuk Masih bahan organik Tanaman gak bisa ngambil Ada proses mineralisasi Yaitu Seresah itu Dimana Diurekan Menjadi Unsur N Unsur P Unsur kalium Dan lain-lain Nah baru tanaman Bisa ngambil Matanya Setiap tahun Tahun ini Bagus Tahun besoknya Itu kurang bagus Berarti ya Memang Nutrisinya Gak cukup Udah Menembus Lapisan Bebatuan Ya bisa saja Ya Mungkin Di Batu itu Ada Hara Mikro Atau Makro Tapi kan Apakah Dalam Bentuk Tersedia Atau Tidak Ini Masalah Ya Tapi yang Jelas Kita bisa Melihat Indikasinya Tanaman Di dalam Hutan Ya buah-buahan Ya Mau durian Mau Langsat Mau apa Yang jarang Kupuk sama Pertani Ya setiap tahunnya Enggak Buahnya Enggak Stabil Ya Saya berkeyakin Bahwa itu adalah Asupan Nutrisi Yang tidak Cukup Seperti itu Ya Pupuk Bisa Dikurangi Ya Itu tadi Ya Kandungan Di dalamnya Kan kita Enggak Tahu Mau Ngurangi Pupuk Apa Atau Hara Apa Kalau Pengen Ya Dilepkan Oh Tanah Saya Bebatuan Ini Dilepkan Mana Hara Yang Tersedia Yang Paling Banyak Mungkin Bisa Dikurangi P Tapi Hara Yang Lain Belum Tentu Oke Yang Berikutnya Dari Topik Kordani Pak Apa Si Bedanya Meroke Vitoplek Sama Meroke Vitoplek Kandungannya Hampir Sama Tapi Kenapa Beda Oke Awal Kita Membuat Atau Memproduksi Meroke Vitoplek Ini Hara Mikro Kupuk Mikro Vitoplek Ini Adalah Kita Melepkan Sample Tanah Yang Ada Di Indonesia Pulau Pulau Besar Sumatera Kalimantan Jawa Sulawesi Kita Ambil Sample Beberapa Tempat Tidak Semua Tempat Karena Agonomis Kita Terbatas Kita Lemkan Hara Mikro Apa Yang Paling Sedikit Kandungannya Nanti Kita Bisa Dijas Dari Bentuk Kupuk Nah Makanya Muncullah Formula Vitoplek Ini MN Tinggi FE Sedang MN Sampai 5 Yang lain Lain Mendah Itu Vitoplek Sejarahnya Terus Kalau Vitoplek Sama Ini Sebenarnya Diperuntukkan Untuk Kelompok Hidroponik Kita Sama Nih Air Sample Air Kita Kita Lemkan Apa Yang Kurang Dari Proses Pertumbuhannya Karena Media Hidroponik Itu Bukan Tanah Air Topol Itu Bukan Media Tapi Untuk Mencekram Akar Dan Menyimpan Air Agak Lama Tapi Nutrisinya Tetap Yang Dilarutkan Di Tong A Di Toron Kita Seliti Oh Ternyata Di Hidroponik Itu Butuh FE Yang Tinggi Kalau FE Kurang Itu Penyerapan Nitrogen Pun Terganggu Makanya Defisiensi Atau Kahatnya FE Dengan Nitrogen Puning Mirip Itu Makanya Vita Plek Kita Produksi Dengan FE Yang Tinggi Sampai 7 Kalau Tidak Salah Nah Itu Seperti Itu Jadi Bedanya Kalau Vita Plek Memang Vita Plek Khusus Untuk Hidroponik Atau Tanaman Tanaman Yang Butuh FE Yang Cukup Tinggi Nah Untuk Vitoplek Ini Untuk Tanaman Koti Yang Ditanam Di Tanah Atau Open Field Jadi Seperti Itu Oke Yang Berikutnya Arga Ganteng Pak Unsur Hara Yang Berfungsi Untuk Meningkatkan Aroma Khas Tanaman Seledri Apa Ya Mohon Jawab Oke Mas Arga Ini Yang Bisa Memproduksi Minyak Atsiri Ya Hara Yang Dominan Ya Ini Bukan Berarti Hara Lain Tidak Peran Yang Dominan Biasanya Adalah Hara Sulfur Ya Jenengan Bisa Pakai Semprot Mag Es Jenengan Atau Taburnya Bisa Pakai Z Z A Bisa Pupuk Kita Z A Bisa Juga Subur Kalibutir Ya Itu Ada S nya Yang Cukup Tinggi Atau Pupuk SS Amopos Ya Itu Juga Tinggi S nya Bisa 12% Jadi Yang Paling Dominan Adalah Perannya Adalah Unsur Hara Sulfur S Oke Yang Berikutnya Dali Fajam Channel Aku Sudah Nyoba Seperti Video Apakah NPK Mutera Boleh Dicampur Dengan Kalsium Tapi Hasilnya Terjadi Seperti Gumpalan Dan Cepat Mengendap Padahal Itu Sudah Dilarutkan Di masing-masing Ember Dan Dicampur Kan Di drum Besar Ini Bagaimana Ya Kak Apakah Tetap Aman Oke Secara Keilmuan Memang P Yang Ada Di NPK Dan CA Yang Ada Di Karate Boroni Kalsium Itu Ini Tidak Boleh Dicampur Dalam Tong Yang Sama Atau Wadah Yang Sama Dengan Syarat Konsentrasi Yang Tinggi Ya Itu Tidak Boleh Memang Ya Tidak Boleh Apalagi Sampai Disimpan Ini Yang Jadi Masalah Ya Kalau Corcoran Kami Yang Dibrosur Itu Ya Langsung Habis Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Jangan Disimpan Dalam Jangka Waktu Tertentu Itu Ya Mungkin Ada Reaktifin Ya Dengan Sarat Konsentrasi Yang Tinggi Dengan Konsentrasi Yang Rendah Gimana Bisa Bisa Buktinya Apa Hidroponik Atau Vertigasi Ya Kalau Kita Umumnya Kalau Belum Apa Ya Ya Hidroponik Yang Canggih Kenapa Kita Dibedakan Memang Antara Ini Adalah Di Pekatannya Saja Antara Kalsium Bisa Dengan Fosfat Dengan Sulfur Itu Hanya Di Pekatan Saja Makanya Ada Pekatan A Pekatan B Tapi Di Tandon Aplikasinya Itu Kan Disatuin Tapi Itu Dosisnya Ya Rendah Konsentrasinya Sorry Konsentrasinya Rendah Dan Tidak Masalah Itu Pun Kalau Suhu Naik Itu Pun Kadang-kadang Di Nozzle Atau Di Selang Itu Atau Di Apa Paralon Itu Suka Tarat Juga Karena Sifat Kupuk Ini Garam Ya Pasti Karena Penguapan Apa Air Tinggal Garam Garam Solusinya Gimana Ya Kalau Jendengan Mau Dosis Rendah Ya Mungkin Kalsiumnya Karate Boronya Dalam 200 Liter Itu Maksimal 1 Kilo Ya Maksimal Atau Setengah Kilo Atau Di Pisa Khusus Kalsiumnya Pisa Kan Jadi Ribet Tapi Saran Saya Boleh Dicampur Konsentrasinya Dikurangi Dan Sekali Pakai Oke Berikutnya Dari Rahman Adul Mau Tanya Om Silahkan Selalu Jadi Problem Saya Sebenarnya Ketika Pohon Sedang Berbunga Sebaiknya Dipupuk Atau Tidak Dan Juga Penyemprotan Nya Ini Om Ketika Berbunga Apakah Penyemprotan Ada Atau Tidak Oke Ini Mungkin Tanaman Durian Di saat Berbunga Ada Beberapa Tanaman Buah Yang Memang Sensitive Sensitive Kalau Ada Asupan Nutrisi Yang Tiba Tiba Tapi Dengan Dosis Tertentu Tapi Dengan Dosis Rendah Itu Tidak Tidak Ada Masalah Atau Atau Seperti Tanaman Tanaman Itu Sebelumnya Belum Pernah Dirawat Atau Dikasih Pemupukan Tapi Begitu Begitu Dalam 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 Satu Musim Ini Kita Mau Tidak Apa Yang Tidak Boleh Sebenarnya Ini Menurut Saya Dengan Dasar Keilmuan Saya Dan Pengalaman Bahwa Ketika Tanaman Berbunga Dan Mekar Nah Itu Mekar Itu Kan Itu Saatnya Antara Palaputik Dan Benang Sari Ini Bertemu Atau Penyerbukan Kalau Jendangan Semprot Atau Hujan Apalagi Bunganya Seperti Ini Ini Jadi Masalah Ya Jadi Masalah Kadang-kadang Ya Belum Sempet Penyerbukan Kena Hujan Biasanya Banyak Yang Rontok Itu Ya Wajar Saja Penyerbukan Ini Untuk Pembentukan Buah Tapi Belum Ada Penyerbukan Tapi Sudah Kena Benda Asing Ya Yaitu Air Atau Apa Ada Kemungkinan Ya Presentasi Yang Jadi Buahnya Nanti Akan Sedikit Ya Tapi Menurut Saya Adalah Di Saat Mekar Sampai Gugur Kelopaknya Itu Ya Jangan Disemprot Ya Itu Masa-masa Penyerbukan Atau Kawin Kita pun Lagi Kawin Kalau diganggu Kan Mana Ya Jadi Itu Menurut Saya Di Saat Bunga Mekar Itu Waktunya Penyerbukan Stop Penyemprotan Dulu Ya Orang Kadang-kadang Di Thailand Itu Di saat Mekar Itu Bunga Dinaungi Ya Dinaungi Dipakai plastik Supaya Kena Gak Kena Air hujan Seperti itu Oke Yang Terakhir Dari Ya Is Reni Mau Tanya Pak Pupuk Apa Yang Cocok Untuk Strawberry Yang Susah Keluar Bunga Atau Tangkenya Yang Mandul Terima Kasih Oke Ini Strawberry Ini Kan Tanaman Subtropis Ya Harus Butuh Tempat Yang Adem Ya Suhnya Itu Gak Boleh Tinggi Suhnya Ya Paling Tinggi Mungkin 20 22 Tapi Kalau Sampai Gacaran Anda Itu Kan Bisa 35 37 Bahkan 40 Ya Ini Kurang Pas Untuk Strawberry Nah Ini Karena Ini Gak Ada Keterangan Ya Saya Lari Ke situ Dulu Tapi Kalau Memang Jenengan Sudah Di Tempat Yang Dingin Kalau Di Indonesia Ini Kan Tropis Sebenarnya Kalau Pengen Dingin Ya Harus Lari Ke Tempat Yang Lebih Tinggi Ya Yaitu Pegunungan Kalau Di Kita Ya Di Jawa Ya Banyak Gunung Sulawesi Sumatera Itu Banyak Gunung Larinya Kesitu Baru Nanti Gini Tanaman Itu Sesuai Habitatnya Nah Gitu Ya Itu Dulu Kalau Lokasinya Sudah Benar Ya Tinggal Pemupukan Saja Ya Dirutinkan Nanti Jenengan Kalau Enggak Masih Kabur Bagaimana Pemupukannya Jenengan Bisa Download Di App kita Namanya Petani Cerdas Di Playstore Nanti Tinggal Jenengan Download Ya Terus Perintahnya Apa-apa Isi aja Nah Nanti Ada Klik Glosur Tanaman Nanti Jenengan Klik Saja Di situ Ada Beberapa Apa ya Petunjuk Atau Guidance Untuk Pemupukan Beberapa Tanaman Oke Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Mudah-mudahan Puas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Set Siis Tentang Tanaman Then Resul Bisa Sampai